malam ini luar biasa ya, saya kedatangan tamu sekali di tiga orang gak pernah saya nerima tiga orang tapi kalo si bos satu ini mau bawa tujuh orang pun kita jumpanin dalam rangka ulang tahun ke-8 nyebutnya apa? 8th anniversary? iya, 8th boleh, 8th boleh 8th anniversary, ulang tahun ke-8, legend band indonesia NOAH tapi jangan sebut legend dulu, takut berakhir nanti hahaha living legend boleh dong, living legend bukan urban legend bukan urban legend bukan urban legend ini ada lagi gila e-sport ya lu juga main game juga, game apa? call of duty oh, saya pikir mario bros kalo ini harvest moon untung gak angry bird jadi ulang tahun ke-8, NOAH iya, ulang tahun ke-8 kalo buat NOAH untuk NOAH, tapi kalo dihitung dari Peter Pan, 1 September tahun 2000 jadi 20 tahun pas 20 tahun wow tua kita kira 20 tahun lho jadi formasi pertama yang bertahan tinggal berdua ini aja yang pertama tinggal berdua kalo bisa akur apa rahasia aja mungkin karena yang satu kalah terus hahaha jadi bertahan iya bang gitu bang hahaha api lawannya air hahaha kamu apinya tuh air dodonya api nanti kok air dong hahaha kalo David jadi apa? gua hah? panahnya, panah, 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 panah hahaha masak air dong iya masak air hahaha pelan-pelan, ekoduktor, kodok oke oke apa rencana untuk ulang tahun kelapa? eh lumayan ada banyak hmm eh nantinya sih kita akan kayak apa namanya, streaming streaming 8 jam walaupun kita ga penuh 8 jam ya jadi terakhirnya mungkin kita ada ada perform sedikit terus ada lelang nah ini nih binning binning ya binning apa? eh jadi kita kan belum pernah bikin LP selalu vinyl? iya vinyl iya belum pernah ini pertama kali kita bikin kita bikin sedikit tapi ada satu lagi yang kita bikin cuma satu gold gold iya jadi bukan piringan hitam piringan emas gimana piringan emas nah itu yang mau kita lelang untuk nanti pas tanggal 16 itu terakhirnya finalnya sudah mulai ya lelang sudah mulai diding tertinggi siapa? Gading sampe sejauh ini kumpulannya Gading gading berapa? 40 juta 40 juta ayo kalahkan Gading hahaha iya bener ee karena nanti si hasilnya itu memang mau diserahkan ke komunitas crew band Indonesia oh karena mereka sangat terdampak ya gara-gara covid ini ya iya show sedikit malah gak ada sama sekali malah gak ada sama sekali kalau kita kan masih bisa kayak virtual gitu kan masih aman ataupun streaming ataupun kita bilang tamu di tv dan segala macam kalau mereka kan memang kalau lagi live event aja dapetnya jadi itu yang itu yang itu salah satunya Noah tetap jadwal tetap padat sederah ya sepadan-padannya Noah hehehe iya gitu aja sih tv aja sih tapi tv aja tv aja dan boril ini ya dan Noah itu very picky gitu gak semua tawaran gitu diterima ya Riley iya betul iya iya ini juga picky nih yang terakhir kita mau main di singapura tuh ini ngelauk iya kenapa pan? lagi tinggi ya bukan bukan waktu iya apa corona juga memang corona iya ini udah zona orange zona orange tapi waktu itu sebenernya kesadaran atakan corona itu masih gak terlalu tinggi tinggi karena kayak saya sendiri waktu itu ah mungkin gak apa kali ya cuman Lukman udah gak kayak gak mau gak mau ini dulu ada orang tua kan di rumah oh iya belum rumah ada orang tua masih gak berani kasihan kalau masih muda ya pak sekarang udah tua oh iya kalau masih muda berani lah lebih tua Ariel lo tau Lukman karena waktu ketemu tuh kan ketemu sama Lukman tuh ketemu sama Lukman tuh ketengkrong jadi pas itu saya masih SMA pakai seragam Lukman udah jadi preman nya disana bukan preman sih jadi ketua tetua jagernya jawara jawara ini bukan kriminal ya oh iya paling senior lah senior lah ditongkrongan itu lah ditongkrongan itu iya oke kita mundur aja deh emm dulu kan ada nama Andika yang berjasa untuk mengumpulkan apa teman-temannya emm sebetulnya kalo mengumpulkan gak bukan Andika sih bukan Andika semuanya emm ini memang kita ini kayak puzzle satu persatu iya terserak kemana-mana iya jadi kayak aku sendiri sama Uki itu memang temanan dari SMP main-main bareng sama Uki SMP SMP berapa sih? SMP 14 14? di Bandung terus pas masuk SMA nge-band kalo zaman dulu tuh kayaknya kalo apa cuma punya satu band tuh kayaknya kurang afdol jadi beda ada beberapa nah salah satunya tuh pas lagi SMA ini kan ketemu di warung nih sama Lukman nih sama adiknya dulu padahal bikin band juga sama Lukman kalo dipersingkat tuh berarti setelah itu dua band digabungin jadi satu ada Lukman ada Uki ada Indra ya? belum, belum ketemu Indra belum? jadi Uki agak belakangan abis sama Lukman Lukman ngenalin sama pemain bass pemain bass Abel nah Abel itu saudara sama Andika saudara sama Andika baru ada Andika tuh baru ada Indra abis itu bubar dulu karena lulus SMA kan Uki juga setahun kemudian baru kita ketemu lagi itu satu persatu nah pas setahun itu baru kayak mau bantuin Andika karena Andika tuh punya apa istilahnya kayak punya mimpi dia pengen-punya band yang main di cafe yang dipanggil walaupun waktu itu Uki belum dipanggil sih iya Uki belum dipanggil waktu itu jadi pas ngumpul liat gini wah ini kayaknya pemain giter ya bagusan Uki deh gitu jadi abis itu Uki ikutannya ini bantuin dulu deh gitu buat cafe baru terhumpul tuh gitu panjang sih ceritanya gitu iya dulu band namanya Topi itu bandnya siapa deh itu sama Lukman sama pemain bass tadi yang saudaranya Andika Topi itu iya enggak oke hari ini namanya Topi kayaknya pas memanggung kayaknya pas memanggung baru ada namanya waktu itu aku masih junior banget lah bandingin Lukman sama main bass tadi Abel namanya Abel aku jago-jago mainnya jadi kayak namanya ini ya yah ikut aja terus Peter Pan dulu promasinya 6 orang ya iya 6 orang 6 orang jadi Ariel aku Lukman Uki Reza Drum Indra Indra Bass Andika itu persis formasi pas main di cafe itu dari awal Ariel udah jadi vokalis iya bukan sempet ngebass dulu ya oh itu waktu SMP waktu SMP waktu SMP pas main ngebann sama Uki itu ber 4 jadi aku main bass Uki tetep main gitar Iqbal Kibil itu vokalisnya yang sekarang jadi gitarisnya Cancu Ters oke sama pemain drumnya tuh pemain drumnya Cancu Ters sekarang oke si Erick si Erick saya mohon maaf nih karena ternyata kan generasi 14 tahun kebawah kan banyak yang gak tau Ariel banyak yang gak tau ya ya fine di spot gitu gak tau siapa-siapa iya iya mungkin bisa diceritain yang dapetin nama Peter Pan nya ide dari mana sih? eee seneng dengan karakter Peter Pan atau apa? enggak sebetulnya Andika kan ya iya jadi dia dia cerita ke kita iya waktu itu kita lagi kita lagi sibuk ngumpulin lagu waktu itu song list karena kita mau audisi buat jadi apa home band home band di cafe gitu jadi kita lagi ngafalin sekitar 30 lagu tuh buat audisi pertama 30 lagu main gitarnya, liriknya ngafalin Andika lagi ngantarin mamanya oke Jakarta-Bandung lewat puncak ini cerita Andika ya jadi di puncak itu ada sate klinci namanya Peter Pan Peter Pan ya Simple as that terus dia bilang kayak kayaknya nama band nya Peter Pan aja sama mamanya mungkin berdua abis itu pas nyampe ke kita eh nama band nya Peter Pan aja kita kan lagi pusing gitu ngumpulin lagu kayak Peter Pan yaudah Peter Pan aja yaudah ini untung loh namanya kenapa? sate Peter Pan sate nungunya sate Dracula kalo namanya Drakula kira seluarnya malam doang jadi dari sate klinci atau iya jadi kalo ngeliat perjalanan itu ngasih nama itu asal-asalan aja gak tau gitu gini ya topi Topi Peter Pan tapi waktu menjadi Noah gak serius dong brinnya nah itu dia iya betul pas perlengungan juga ya kandidatnya banyak juga tuh waktu itu ada apa aja? Udah Banyak Dari 2 halaman sampe terakhir 3 Karena kan semua yang masing-masing Usulin Aku 10, Luqman 10, Uki 10 gitu Kumpulin sampe 3 terakhir tuh ada master plan Master plan? Ada Tanaris Abis itu satu lagi apa ya lupa Master plan Abis itu satu lagi Noah Kenapa pilih Noah? Simple? Pemahaman juga kan nyaman Oh iya itu tadi Artinya dicari tahu kemudian Pas diperdebatkan kenapa Noah? Itu kita cari ini Apa artinya Noah namanya? Oh Apa Kenyamanan Kenyamanan, ngasih kecamanan Oh oke Kita hubung-hubungin kayaknya Oke ngasih kenyamanan di telinga Oh pas nih kayaknya Yaudah nyini gitu David paling udah saram disini? Enggak juga? Iya Paling terakhir maksudnya Kamu bergabung tahun? 2005 akhir, 2006 2006 Ya Udah bergabungnya udah di Om masih di Peter Paye? Addisional Addisional player dulu Addisional 5 tahun ya? Ya 5 tahun Lumayan lama ya Addisional player 5 tahun abis itu baru jadi Noah Artinya kalo ngeliat Terutama di Lukman sama Ariel Bermusik serius itu 20 tahun ya? Profesional ya? Profesional Sebelumnya cuma di cafe-cafe aja Ya Anggotanya datang dan pergi Real Kalo dari sekian banyak itu kepergian siapa yang paling membuat Aduh Hmm Shop gitu Kalo buat aku pribadi Itu Uki sih Uki? Ya Dan paling lama juga ya? Iya karena kenal dari SMP kan SMP Amerika kita ke Patung Liberty ya? Oh iya Oke Terus Kayak sekarang gitu Misalnya nanti nyampe ke Amerika mau ke Patung Liberty kan pasti Kalo sih kan sama si ini ya Waktu dulu sama-sama memimpikan itu gitu Dan sekarang orangnya gak ada gitu Kayak Berpisahnya apa? Ada perbedaan prinsip? Perbedaan konsep? Kalo Disimpulkan Mungkin Udah beda pemikiran Ya Dia pengen kehidupan yang lain Pengen menjalani kehidupan yang lain Mungkin Udah Mungkin udah puas kali jadi pemusik gitu Mungkin Bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi Ya Setiap orang Punya Ya Ada upaya dari Ariel Lukman Sebagai temen untuk Menghalangin gitu Atau menahan gitu Agak Ada Memang Uki tuh Saat itu diperlukan banget Kita Manggung Kalo Setiap Manggung Uki selalu di depan dia Selalu Nge-mix dulu sebelum Lantas Dia Dia naik dulu Pas sound check Jadi ada Depan Mix Enginyernya kita lah Sebelum Diserahin ke Enginyernya Enginyernya Ada dua Terus Urusan mixing pun gitu Ya mixing Begitu Launching Kita butuh Uki-uki gak ada Gitu loh Ada terasa hilang Ya Kita biasa dengan Pembagian job desk itu gitu Masing-masing ada nih Lukman job desknya Lukman job desknya apa Lukman job desknya apa Biasanya saya sama Lukman Ada lagu baru nih Ya Kacak-kacak chord Ya Kacak-kacak chord Ya Ngelukis duluan lah gitu Istilahnya Kalo lirik Boril Kadang-kadang kan aku bikin lagu Terlalu ringan Progressive chord nya tuh Ya gitu aja Habis itu dikasihin Nah mereka kacak-kacak Ya kacak-kacak berdua Jadi Jadi fungsinya job desknya tuh gak kacak-kacak Nah Uki itu Kacak biar bagus Uki itu di ujung tuh biasanya Oh Polisif Jadi dia yang fine tuning semua Tep-tep-tep gitu Kayak Contohnya kita lagi Lagi Bikin sound ya Ki Gimana kalo soundnya gini Bisa gak nanti kayak begitu Oh ya itu bisa Nah dia yang atur nanti Setelahnya Nah Uki gak ada jadi bingung nih Harusnya begini jadi enggak gitu Hmm Karena memang dia kesana sih Interestnya tuh Dari SMP dulu gitu Apa Software Production Karena memang kita kekurangan sih Sebetulnya Kita kan kekurangan Di Indonesia tuh Yang Apa sumber daya manusia yang di belakang Industri itu Gak banyak Misalnya kalo lagi Manggung gitu Yang pegang lighting kan juga gak banyak disini Yang sekolahnya gitu Yang sekolah FOH juga Front of house juga gak banyak yang Terdidik Sebetulnya gitu Belajar aja Atau didak aja Iya Yang belajar pun kayak Bisa aja Tapi hatinya bukan di musik Cuman bisa aja Naikin volume Itu kekurangan Dan Uki tuh Bisa menjembatkan itu Karena dia musisi juga Dia musisi Tapi dia juga Apa Tekniknya tuh ngerti Jadi dia di depan layar Dan di belakang layar ya Iya Sekarang lo Uki ngapain Gak tau apalagi yang diacak-acak sekarang Biasanya kan mixer kan Sekarang apa Sekarang apa Mak masih di dunia musik Oh Uki punya clothing line Oh Dia punya clothing line Ada beberapa mungkin yang dikerjain Tapi yang utama kalo gak salah Clothing line sekarang ya Baju itu Lain baju Dan ini kan perjalanan yang sangat panjang ya Jadi panjang Up and down Ya Pernah berhenti vakum Ya jadi Kemudian bangkit lagi Noah Ya Itu beda gak antara bermain di Noah dengan di Peter Pan? Barangkali berdua ini dan juga David Hmm Hmm Sangat sih Beda sih Lebih enjoy di Noah kalo saya sih Lebih enjoy? Lebih enjoy di Noah Gak ada beban dengan genre musik yang bebas sesrah gitu Selama itu masih ada garis merahnya band Secara musik Peter Pan dulu lebih serius ya? Hmm Gak juga Gak juga Gak juga sih Kalo saya sih ngalamin 2 jaman nih ya 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 Dari ikut temen temen-temen 2006 Hmm Dan saya masih itu masih freshnya kayak tarpas baru lagi gitu kan Ya Menurut saya sih semuanya berjalan natural aja Hmm Semua yang kita pelajarin naik terus naik terus Menurut ini tuh Ada satu penyakit ya Kita susah puas Hmm Kayaknya kurang melulu gitu Hmm Akhirnya kita exploring-exploring gitu Hmm Menurut saya Semuanya itu gak sengaja dibedakan Antara Peter Pan dan Noah bagaimana gitu Hmm Karena ilmunya Kalaupun namanya masih sama nih Kalaupun namanya masih sama Iya Atau eksplorasi sama knowledge nya berkembang terus juga Atau akan sampai ke titik ini juga Hmm Yang bikin beda mungkin karena ada waktu Apa Istirahat 2 tahun itu Hmm Kalo aku sendiri kan di dalam juga pasti Kayak banyak perencanaan gitu kan Pas lagi berhenti itu Oh oke mesti gini Ntar mesti gitu Hmm Tapi Dan yang terjadi juga itu Jadi ilmunya nambah Hmm Ilmunya nambah Uki juga Nambah Ulukman juga Nambah David juga nambah Jadi pas saat Noah keluar itu Hmm Dari individual masing-masing juga punya ilmu yang baru Untuk dicoba di Di Noah Hmm Juga kita punya semangat yang lebih waktu itu Hmm Apa motivasi ya Motivasi Karena once you go down ya The only way itu cuma up Kan gitu Jadi kayak ada motivasi itu juga Jadi sekuat tenaga untuk Untuk Apalagi ganti nama kan Hmm Tersadar ganti nama tuh Nggak Nggak gampang Jadi ini nama mesti terdengar sampai ke ujung sana Hmm Jadi kayak mulai Pokoknya begitu launching mesti sampai segini Berapa ratus kota gitu ya Mesti di Itu Dan Ehm Lebih Apa ya Lebih menantang jadinya gitu Hmm Dengan Kalo Manggung pun Udah kepikir kayak Oh ini konsepnya mesti gini Oh konsepnya mesti gitu Kalo Kalo Peter Pan dulu Manggung yaudah naik aja langsung Hahaha Oh jadi Noah itu Lebih bertanggung jawab ya dalam bermusik dibandingkan Peter Pan Betul Iya Kalo menurut saya sih kayak gitu kayaknya Bil Sorry Agak Ini kali Agak sedikit Apa Setelah 2 tahun vakum Kemudian Aril kembali bebas dan bisa bermusik Ada gak kegalauan untuk memulai kembali? Ehm Ada 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 apa Pertimbangan tuh ada Pertimbangan yang lain-lain ya Yang mungkin gak enak gitu Tapi kayaknya udah Udah bulat banget sih TK Bulat banget kayak Ehm Harus ada yang dibuktikan soalnya gitu perasaan Something to prove Iya Jadi kayak Udah Ajar aja udah deh gitu Atau pencintanya Peter Pan Sahabat ya nyebutnya ya Sahabat ya Sahabatnya memang udah terlalu gila gitu Apa yang terjadi pada Aril Mereka tetep cinta pada Aril dan Apapun bandnya Itu juga mungkin yang kita rasain ya Kayak waktu itu Mereka dukungannya juga sangat besar Ehm Komunitas masih tetep terjaga Walaupun kita vakum Walaupun kita vakum Waktu itu Pada saat kita vakum itu Merchandise Penjualan paling besar Oh iya Sepanjang Iya Karena Apa dia? Kaos Kaos Topi dan segala macam Karena mungkin Karena mereka gak bisa datangin kita manggung Jadi kayaknya yaudah Merchandise Gila Mereka masih tetep gitu Dan tetep mengeluarkan album yang piano itu ya? Ya 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 Dan itu kan seru ya Instrumental Ehm Waktu itu lumayan loh Lumayan Lumayan Iya Tapi bikin Tugas sarjana itu saya Kenapa Ben? Ya karena Itu kan musiknya begitu kan Ada versi kolnya Tidak gitu Suari kemarin Nah waktu itu Memang rencananya kan Akan dibuatkan juga konser kan Iya Pada saat konsernya Lu ngebayangin pas bikin itu Ya karena otak saya klasik kan Pada dasarnya piano klasik Jadi ingat kalo Pas nanti Ketemu sama orkestra Yang mau ngiringin kita Pasti begini Gue sudah mikir nih Pembagian not baloknya udah benar Gitu loh Ini makanya Sambil ditulis juga itu Jadi pas ada orkestra Maksudnya sama Mas Oni tuh Mas Oni Saya udah bawa tuh Mas Oni ini Acuan not baloknya Kalo mau diacak-acak Silahkan Tapi gue udah bikin Seru sih itu Seru Karena mereka kan akhirnya jadi Mungkin ya Mungkin selama ini Karena vokalis di depan Jadi mungkin yang di belakang kurang terlihat gitu Pada saat konsep itu Ada Semuanya jadi kelihatan kan Yang main Jadi saat untuk buat unjuk ini Apa? Unjuk diri gitu Kayak dari David dengan pianonya Lukman dengan gitarnya Dan satu album itu Kalo gak salah Semuanya ada Ada yang temanya di depan Jadi ada yang piano temanya di depan Ada yang gitar temanya di depan Jadi semuanya kelihatan Jadi waktu itu liat Wah ini seru nih Gitu Seru Seru gitu Mision impossible Mision Dan begitu keluar Not bad lagi ya Keren banget Saya mungkin nanya malu Man-man Di dalam band kan Bagaimanapun kita harus akuinkan Yang di depan ini kan Aril Tumbalnya ya Yang kena batu duluan sih yang di depan mis Iya Kalo di sambit ya Kalo bagus yang kena depan duluan Kalo jelek yang kena depan duluan juga Hahaha Tapi Peter van Noah kan hampir selalu sukses Kecuali apa? Dimana Aceh sempat ditipu katanya Waktu itu dimana ya Bukan dimana Aceh? Bukan dimana Aceh Cirebon ya Yang perang batu itu loh Wah gitu Mantem Jadi antar mereka Ini unik banget Bukannya karena gak suka dengan Ada juga jadi gini Kita di panggung Ini penonton nih semua nih Oke terus Tiba-tiba di lagu yang kencang Ini di belakang tuh kayak Laut Merah di belah sama Labibusa gitu Oh di kitab ini atasnya batu semua Hahaha Kita berhenti dong Iya bener Kita berhenti Ya pas kita berhenti Yang di depannya gak berantem Yang di depan bilang Apa? Lanjutin 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 gitu Wah gak bisa lanjutin Kita lanjutin Kayak dikasih soundtracknya yang belakang Hahaha Jadi yang ngelempar batu ke depan Itu yang di depan sini Hmm Kena kaki sini Kenapa? Iya Kena sempat Iya Bukannya pernah katanya dari band Aceh ada Ada Sampai 30 orang pingsan segala macam konser Oh Tapi gak ada ini sih apa Gak ada tragedi Karena kan mereka juga dipisah kan Laki-laki disini Walaupun disini Jadi Dulu dianggap gak terjadi pemisahan Padahal dipisah ya Dipisah Dipisah kok Dan Ya pingsan mungkin ya Karena gak siap-siap makan dulu kali pas ininya Atau begitu ngeliat Ariel Wah Gak lah Gak lah Kurang makan Suka salah sangka orang-orang Kadang-kadang juga dikonser Wah Ariel, Ariel Padahal bukan Ariel yang dipanggil Air, Air, Air Gitu Salah ya Fit pernah cemburu gak dengan Ariel Wah dipujam aja ke orang Cewek-cewek penuh gitu Gak ya Ada beban Oh pasti ada beban Makanya kadang-kadang suka ngomong ke yang belakang gitu Maksudnya semuanya ya Bukan cuma personil aja Tapi yang belakang bener-bener tim belakang Kayak tim kreatif Kru segala macem Pokoknya kita Mesti tolong jawab nih bikin apa-apa Soalnya kalo Ada yang aneh Yang jadi badut itu Di depan gua Jadi badut itu Kayak misalnya nyanyi tiba-tiba mati gitu kan Ah ngapain dulu nih gitu kan Jadi itu lah Kalian suka ngomong gitu doang Oke ini menjelang ulang tahun ke-8 Apa sih arti-arti ulang tahun ke-8 atau 20 tahun untuk Peter Pan bagi satu-satu berkali dari Ariel? Iya Ehm Seperti biasa sih milestone sih ya Jadi kayak Oh kayak udah segini lama Berapa banyak yang dibikin Berapa banyak rencana yang terjadi dan gak yang terjadi Ehm Itu Ehm Sejauh ini sih masih segitu aja sih Ada berapa lagi mimpi yang belum terlaksana Ehm Iya Paling kan cek agenda akhirnya Cek agenda Ehm Tanggal 16 September nih 16 September 16 September Man ada yang barangkali Apa arti Karir bermusili main panjang dan sekarang menjelang Ulang tahun Ini ulang tahun Noah atau ulang tahun Ariel? Iya Iya Lagi-lagi yang dia gak pernah ulang tahun Uang tahun-tahunnya Lagi 16 September itu Jatuh 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 Eh tapi lupanya juga Saya pikir sesuatu yang memang Udah harus dewasa aja gitu Dan selama bermusik ini udah gak boleh main-main gitu Ehm Serius? Tunggung? Ya itu Bukan main-main apa ya Ehm Harus lebih selektif Dalam milih sound Dalam lulusan diri Komosisi Komosisi Dan segala macem David? Saya kurang pandai membangunnya Ulang tahun Cuma saya ngeliatnya Oke 8 tahun Berarti Masih ada banyak tahun nih ke depannya Wow Iya Itu fenomena setengah Kosong setengah isi nih Hehehe Apa udah mencapai Atau masih banyak yang akan Iya Akan dicapai Target version kapan nih? Gak ada kali ya? Kayaknya enggak lah Selama kita masih ngomongin masa depan Kayaknya kita masih muda lah ya Hehehe Oh iyalah Tetap on lah Jangan berhenti di umur 27 terus lah ya Hehehe Nah dulu sempet tuh pas Awal pertama kali Apa? Kontrak sama Musika gitu kan Itu masih umur 24 gitu ya 23 24an gitu Kayak Ini kontrak 5 tahun gitu Wah gila Kayaknya panjang banget ya 28 masih disini loh Masih di Musika gitu Kayaknya panjang banget Tau-tau sekarang kayak Hah? Udah umur segini masih di Musika juga ya? Hehehe Nekerasa Gue buacin Hehehe Tetap dia buacin lagi Buacin lagi Hehehe Hehehe Ternyata Dinikmatin aja lah udah Hehehe Dalam catatan saya Gak ada supergroup gitu Saya nyibu nya supergroup Mereka pernah berapa kali Mecahain rekod lah ya Pernah Konser 5 kota Dalam 24 jam Betul nggak? eh 6 kalo gak salah yang 6 kota ya yang ini Indonesia kan ya Indonesia 6 kota ya 24 jam ya di waktu itu pekan baru start di Medan kalo gak salah yang pertama start di Medan eh sampe lupa pokoknya terakhirnya di Surabaya aja Semarang Surabaya Bandung gak ya? Jakarta jelas gak tuh lupa eh lupa tahun 2000 2005 masih Peter Pan kan? pas lagi mau promo album Bintang Disurga tuh iya masih Peter Pan 24 akhir atau 2006 gue udah 24 David belum masuk? itu masih ini jadi ketemu David dimana itu David ada manager namanya Joy nah kita lagi cari main keyboard nih terus ada beberapa kandidat di audisi iya satu kedua terakhir David karena alasan Joy ini temen sekolahnya ada temen sekolah kan? ada temen semua gue suka main keyboard main piano bagus deh yaudah bawa aja dibawa akhirnya dia apa sih Mario Bros ya? coba lah ya nyoba lu mana mau kid lu waktu itu gua gak ada soalnya saya ngeliat jagonya sih ngeliat bisa gak dibikin bikin lagu ini jadi enak gitu dia ternyata ya lulus bisa kekurangannya memang basicnya kan piano classic waktu itu kekurangannya cuma ini aja karena kita pengen ngejar apa istilahnya sound yang terus berevolusi itu jadi kayak titipan cuma satu coba belajar sampling gitu sonar kayak apa gitu itu lumayan cepet tuh lumayan tertekan ya lumayan tertekan ya karena saya pikir kalau saya apa ya ditugaskan disitu kalau saya ada kesempatan itu ya harus lebih bagus dong masalah gue mau waktu diterima oleh Peter Pan gimana? seneng lah bersyukur banget tapi lebih memikir oke gue harus ngejar nih saya punya ini nih pengakuan sebenernya temen-temen juga gak tau waktu itu oke di rekam di rekam pas semua di rekam waktu itu kan gini dari Joy tuh bilang Vid ini ayolah ngejam-ngejam aja tadi bilang audisi ngejam-ngejam aduh Joy gimana ya gue pianis nih kan lu tau lah gue pianis ya gak apa-apa ya yaudah ya yaudah gitu kan terus ini kira-kira ekspektasinya gimana Joy yang bisa sampling diem gue gue ada keyboard tapi keyboard gue tuh gak bisa sampling gimana bisa sampling ya akhirnya saya belajar sehari sebelumnya sama Kang Agus Hardiman dia yang nulis buku tentang sampling di Gramedia waktu itu musik digital kalau gak salah bukunya waktu itu bagus gitu kan itu temen saya Kang Agus ajarin saya dong sampling sehari sebelumnya sehari cuma kan tanpa alat ya tanpa alat ya tanpa alat itu masih pake komputernya Kang Agus saya cuma nyerna oh gitu cara kerjanya oke 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 sekarang TR kedua besok paginya sebelum gue ketemu mereka saya nyari alat dulu kan ada temen iya kakaknya Iksan yang minyumin kakaknya Iksan keyboardnya bisa sampling oh oke iya kan jadi buril gak tau gak tau tapi waktu di studio gue mainin soundnya tuh dari ada software namanya Reason seperti itu peneran-peneran gak ya gue buka Reason oke mau sounding gimana gitu itu keyboard sewa minjam minjam ya kenapa peseng gini gini udah gitu mas gini gue itu saya sampe kan studionya master plan itu artinya di studio key di depan ada rekan-rekan keyboardis lain terus saya bilang gak ada siapa ya gitu buka bagasi mobil keyboardnya berjaya-jaya men oh keyboard ya wajar kalo dia agak agak bersaing spek karena spek alat menentukan soalnya iya karena piano kan enggak ya piano enggak iya nah ini begitu liat keyboardnya wajar ya udahlah hajar aja jadi unsur ada-ada unsur penipuannya sebenernya tau nyaman-nyaman aku tau nah udah keliatan sih kurang dikeliatan tapi oh bisa dan yang bantuin saya waktu itu Uki Uki tuh dia kan emang udah duluan ngulik minjam dia tau terus ini waktu itu cobalan ngerti ya cobalan ngerti ya pasalnya gitu kan gue nyari pasalnya gue udah nge save disini gimana soalnya namanya gue udah belajar gitu Uki tuh cepet tau dia ya ya sound nomer ini dikasih tau sama si Uki oh dia nyugok Uki terus waktu konser yang 2 benua itu lebih gila lagi ya 5 kota dunia 5 kota ya betul Melbourne Hong Kong Melbourne Singapore Jakarta wih persis 24 jam akhirnya agak kurang dikit ya gak nyampe 24 jam akhirnya charter flight ya pak charter flight ya yang terpanjang itu dari Melbourne ke Hong Kong itu lumayan gede sih private jet ini yang dari Hong Kong ke sampai ke Jakarta udah yang 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 santai aja yang santai aja apa sih yang mau dibuktikan apa sensasi gitu kayaknya waktu itu memang semuanya dibutuhin kan ada momentum ada apa lagi namanya itu ada ada misi kan ada misi bahwa kita mesti bisa itu tadi membuktikan gitu bahwa ini band masih ada masih bisa berkarya terus juga ada momentum dimana itu kan ada polemik sebetulnya pas keadaan kita waktu itu kan jadi kan memang banyak yang membicarakan gitu jadi menurut kita ya harus kita manfaatin juga si apa si keadaan itu gitu untuk bikin sesuatu yang besar iya dan dan waktu itu kalo gak salah gak banyak yang berani sebetulnya untuk mendukung kita waktu itu yang mendukung ini sesuatu yang yang dari awal itu udah pokoknya mau bikin apa aja kita dukung gitu karena waktu itu sponsor itu ada yang maju mundur ada yang mau ini tapi ah gak ah gitu eh gak ah gitu karena kan takut mungkin waktu itu situasinya kan dan mungkin karena tekadnya udah bulat itu jadi ee begitu ada proposal gimana kalo dibikin ee dua benua ee lima kota eh lima negara gitu lima negara gitu lima negara gitu cdv sih langsung kayak ayo gitu kita juga ayo banget gitu ya mas siapa ya mas lu toh ee cdv nya aku waktu itu kurang tau sih ya hmm cuman ee kan musik yang berhubungan langsung gitu pokoknya yang udah pkv dan pertama ini cdv nih katanya gitu ya kita bisa masuk bukan cuman acara musiknya aja tapi karena ini record jadi bisa acara beritanya bisa ininya gitu oke berarti exposure nya juga bagus dari sana sih karena ada keinginan untuk ee membuktikan itu tadi tonton berapa lagu ya mana beda-beda beda-beda udah sempet 4 lagu 4 lagu terus langsung ke bandara langsung di panggung di kak stop jalan ada timernya stop jalan kalau gak di tinggalin bersama deh terus ya dihitung paling kan 4 terus kota berikutnya ada yang 3 mana di hukum 3 di hukum 3 4 ya dan itu memang betul-betul kerjasama semuanya ya karena itu organisasinya gila ya yang di belakang itu yang ikut sama kita yang bawa gitar kadang-kadang yang bawa gitar kayak itunya itu CEO nya musika Pak Gumila hahaha ini Pak Gumila ini kan jarang-jarang lu liat CEO bawa-bawa gitar gitu Pak Gumila dia yang pasang timer tuh ini udah gak mungkin gak mungkin berhenti 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 jalan gitu tentu yang aku cuman lu pasti jangan manggung gue kita lari-lari waktu itu ada miss sama drivernya ya ya nyari taksi gue iya liat CEO multi fungsi itu sih ya lumayan kayak wah lucu juga nih gue baru 2 menit sama ketempat gue bilang kalau tampak gue ledek gitu iya bawa gitar nyetopin taksi gitu semuanya dukung gitu semuanya mau kerja keras gila ya terus apa lagi strong yang harus dibuktikan oleh Noah sama saatnya nih wah masih banyak tuh betulnya gila pecahin rekord itu rekord buri ya rekord dunia juga harusnya harusnya sih bisa waktu itu ada percakapan sama Guinness tapi kita kalah sama jumlah kota jumlah kota jadi ada band yang melakukan itu ada yang lebih banyak lebih banyak tapi langknya sebetulnya kita menang karena dia di Eropa cuma beberapa negara gitu dalam 24 jam cuma ya gitu ya kategorinya kan jelas konser 24 jam beberapa negara walaupun kita lebih lebih panjang tapi tetapnya negaranya kalah jumlah negaranya jadi gak bisa ngalahin rekord dunianya mustinya rekord dunianya tuh konser kota terbanyak di lebih dari satu benua kan bisa begitu sih ya mustinya mungkin karena gak ada kategorinya kali ya kalo nanya gue pilih kayak gitu saya pegang rekord muri banyak banget kan oh ini tampil ini bisa ini gak bisa bisa iya mustinya iya dong kalo dia cuma Eropa doang ya kan iya jadi kan dua benua gak tau mungkin komunikasi sama Guinness nya kayak kurang gitu atau gimana akhirnya gak jadi rekord dunianya gak dapat apa yang ingin dipersembahkan di ulang tahun ke-8 ya Ariel yang untuk sahabat oh kebetulan jadi memang tanggal 16 itu kita launching single yang berikutnya kan ya single berikutnya judulnya menemaniku baru nih ya single di album yang kemarin kita launching oke jadi single yang terbaru buat di push judulnya menemaniku dan itu video klipnya kita memputarin pas tanggal 16 dan video klip itu memang konsepnya ada sahabat Noah di dalamnya ada beberapa yang dilibatkan gitu yang dipilih yang dipilih ya gitu nanti kita launching pas tanggal 16 gitu loh mungkin hadiahnya itu kali salah satunya apalagi? sisanya ada di 8 jam live streaming itu ada interview media ada meet angered sama fans terakhirnya perform oh dan terakhirnya lelang sama Kang Arman Arman Molana Arman Molana iya Arman Molana dia apa? mimpi lelangnya mimpi lelangnya sejak kapan untuk jadi juru lelangnya senior aja kita minta tolong karena tua aja gitu tapi hebat Kang Arman iya gak tua tua gak tua tua iya setelah lagi nyusul kita kayaknya di mana ya? Thailander gitu iya itu rocker syariah itu rocker syariah hihihi tapi ada yang ingin disampaikan mungkin ucap terima kasih untuk sahabat demikian setia gitu iya kita semua saling terkait ya dan terikat dengan sahabat sahabat itu saya lihat di kondisi pandemi ini mereka juga mengisi banyak kegiatan-kegiatan yang positif mereka saya suka dikasih tahu lewat instagram kayak gitu kita bisa lakukan yang terbaik dari musik ini Salah satunya kita bikin karya sebaik mungkin yang kita bisa Itu yang nanti juga kondisi pandemi gini Agak sulit kita tuh saling dengerin live, nanti juga kita akan laras bisa Di luar Indonesia sahabat paling banyak mana? Malaysia ya? Eh Malaysia ya betul, Malaysia Malaysia, Singapura, Brunei, Hongkong Oh Hongkong, ya Hongkong tapi ya okelah Kita kategoriin atau Indonesia atau enggak Ada student, ada mahasiswa Bukan warga negara sana maksudnya Kalau warga negara yang bersangkutan mungkin Malaysia atau Malaysia Sering juga show recent ya? Jadi memang industri, kita mesti bersyukur sebetulnya Industri musiknya gitu tuh sangat-sangat maju sebetulnya Mungkin dibawah Jepang, mungkin dibawah... Korea kali ya? Oh iya, sekarang ya Kalau waktu itu kita masih tinggi banget karena Ingat waktu itu kita pernah tour 5 kota kalau misalnya di Malaysia kan ya? Di dua pulaunya yang besar Sedangkan musisi sananya sendiri tuh udah lama banget enggak ada yang tour Jadi lumayan besar waktu itu daya tariknya musik Indonesia Dan sukses Jadi ada Peter Pan, ada Dewa yang bikin tour beberapa kota disana Sedangkan musisi lokalnya sendiri udah lama banget enggak bisa bikin itu Enggak bisa bikin konsert tour gitu disana Jadi makanya agak besar Makanya bilang kita beruntung banget disini Punya scene ataupun punya masyarakat yang memang juga menghargai musik kan Jadi kita bisa bikin industri yang kuat gitu Lil, di luar bermusik ada keinginan lain? Mungkin main film? Main film pernah dulu ya? Ya saya tau lah film Andrea Hirata ya? Ya betul Sang pemimpi Sang pemimpi Sang pemimpi Ah dikit banget Gak bisa ngafalin ini apa? Skenario Takut banget Pengen sih ya kadang-kadang ngeliat orang Wah acting ini seru kayaknya gitu Cuman pas mikirin Dia ngafalinnya berapa lama ya kata-kata itu Kayak ah takut Belum ada sih Belum ada kayak kepikiran buat itu lagi Karena Menyenangkan Kenangannya temanku menyenangkan Kayak wah seru gitu Cuman kayak Bayangin mesti Kalo satu Itu kan cuman dikit ya Cuman berapa menit Bayangin satu film tuh kayaknya Wah selesaiin kepala Ngafalin scriptnya Itu gak kuat Dan aku ingin nyoba lagi Ya kita liat nanti lah Kita liat nanti Sekarang menjadi youtuber juga? Sekarang Iya Ini juga Lukman juga Karena Karena ini kan apa Kayak mesti Tetap berkomunikasi sama Fans Sebagian berkomunikasi pada fans Iya betul Iya Tapi postingnya lebih Lebih banyak ke dikit gitu Sebulan sebulan Sekarang Ini youtuber apaan Kan ngerti sendiri semuanya Gak kuat Edith Percaya sama orang gitu Jadi Borel ini dia memang Sebenernya dia sangat Sangat perfeksionis gitu ya Termasuk gak berani ngambil Job banyak gitu ya Iya Iya Itu juga Itu juga pertimbangan kita kan Ini kesempatan bersama ya Man Kalau band lain Kalau lagi ngetop-ngetop gini Kadang-kadang ada Sebulan 40 40 konser gitu Apa? Bikin konser kita berusaha Beda lagi Beda lagi Jadi setiap konser itu dipikirin ya Gak ada yang sama Harusnya gak Jadi gini Kalau misalnya satu Dalam satu tahun Ya Misalnya di Bandung Di Bandung tuh Kita dalam Misalnya main di Bandung Paling deket 3 bulan kemudian baru boleh main di Bandung lagi Ataupun Berapa bulan kemudian Itu pun dengan konsep yang harus berbeda gitu Karena takutnya Kita takutnya orang Sampai lighting Sampai lighting konsep? Iya Harus konser Takutnya orang bosen kan gitu Kita pengennya setiap tampil tuh Orang tetap dapat yang baru gitu Karena dengan lagu yang Lagu kita kan gak banyak sebetulnya ya Habis sekarang kita baru berapa albumnya? Setelah 20 tahun kayaknya baru 6 ya Kalau ditotalin Ataupun 6 kayaknya gitu 6 album? Jumlah lagu? Jumlah lagu Itu pun gak semua dibawain Itu pun gak semua dibawain Dan sebagian bawain lagu orang juga ya? Kadang-kadang ya Tributenya Terus-terus jadi? Jadi mesti diakalin gitu Mesti diakalin Dan Kalau kita terus-terusan sih Bisa aja mungkin ya Apalagi momentum Kalau momentum sih bisa-bisa aja Tapi kayaknya itu Senjata makan Tuhan deh gitu Karena orang ntar enak Jadi malah kita gak Gak nonton lagi gitu Itu yang membuat Noah selalu tetap di puncak gitu ya? Mungkin sih Kita gak tau juga sih Mungkin At least Itu yang kita coba Berikan gitu Kita coba pikirin Jadi gak ada jemumpu gitu gak ada ya? Kayaknya gak berhasil dengan baik deh semuanya Kalo aja Jadi setiap konser tuh Dibuat se-exclusif mungkin Dimanapun ya Mau indoor, mau outdoor Gitu Setiap se-exclusif Harus beda gitu Pantes Pantes mahal banget Enggalah 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 Kalau mahal Relatif Cuman Senangnya tuh Dengan Kita bilang tuh Mumpung sebenernya Mumpung karena kita demandnya ada Karena kadang-kadang Untuk industri musik Indonesia tuh Juga susah kalo pengen Yang sempurna kayak begitu Karena kita kebiasaan gak bayar Kalo nonton Selalu di-sponsorin Jadi akhirnya Karena uang sponsor mungkin ya udah bikin aja acara gitu Dan kadang-kadang Bukan cuma kita sebetulnya Kalo setau saya Banyak banget juga band yang pengen punya Treatment yang enak kalo lagi manggung Tapi Bar-gainnya gak bisa Jadi Kita mumpung Ada namanya gitu Jadi kita Ada bar-gain itu Punya bar-gain positionnya Di Indonesia tuh jadi naik juga Dan Dengan itu naik Kemungkinan besar sih orang Mau bayar Untuk nonton gitu Karena kan Kalo misalnya kita minta orang bayar Tapi kayak gini-gini aja ya Ah males gue bayar Gitu jadinya gitu Itu sih Mumpung Mumpung ada kekuatannya sih Gitu Tapi Diluar Penghasilan show merchandise Sangat jalan nih Ariel ya? Merchandise Lumayan Iya Dikelal dengan baik Dari tangan Kalo Peter Pan dulu Fans Fans yang megang Dulunya fans Abis itu kita tarik Untuk itu Sekarang Janua udah dipanggil sama Label Sejauh ini bagus terus sih Sejauh ini Iya Sejauh ini bagus Oke Terimakasih banget Sama-sama kita terimakasih dunang kesini loh Iya Saya dong Seorang mimpi apa Iya Oh ada apa nih? Saya juga mimpi apa Tadi makan pempek di bawah Langsung enak Oh kita punya Kita punya Kita punya Eh tadi ada banyak perasaan Ini jatoh di jalan Ini kita punya Jadi kita bikin masker Ini juga Ini Kolaborasi sama Verus Narto Oke Ini masker nih Iya ini masker Boleh dibuka? Boleh dibuka Waduh Dan Ini juga Hasil penjualannya juga buat itu tadi Komunitas Crew Band Indonesia Gila Saya akan pakai ini nanti Terimakasih Terimakasih Oh keren banget Ini ini ya Mana kaos topi segala macam Dari belakang ya ntar ya Oke nanti tinggal di start Ya bisa di start Ya Ya Noah Noah pake semuanya capital letter Tegas artinya ya Iya Oke David Apa Boril Lukman Terimakasih sudah menjadi tamu saya Satu kehormatan luar biasa untuk saya Sukses Untuk Noah Amin Ini kan suwindu nih Mungkin akan jadi dua windu Tiga windu Jangan kalah sama God bless Amin Amin Mudah-mudahan Umur 70 terus Masih keren loh suaranya Iya Kayaknya Lukman juga umur 70 Gini-gini aja nih kayaknya Amin Ya Jadi jangan lupa 16 September Kita akan menyaksikan Selebrasi besar dari 8th anniversary Iya Jadi ini sebenarnya Anniversary yang kedelapan dari Sebuah band kebanggaan Indonesia yang Mencetak demikian banyak rekor dan menghasilkan Hits Wah dulu mah yang setiap kali keluar 5 jutaan ya Hehehe Sekarang sistemnya sudah berubah Tapi mereka tetap eksis Ya Baik kita jumpa lagi dengan Dalam acara ini dan Saksikan juga Apa Youtube nya Ariel Lukman dan juga David dan juga Noah Bye-bye Bye-bye Tengah Tengah Terima kasih.